Hinaklana. Bab 31. Munculnya di Anpek Akong di puncak Hoasan. Apa yang terjadi sedari pedang Lengho Utiong dicukit mencelat ke udara, Gak Hujin menyerang dan disambut dengan sarung pedang oleh Lengho Utiong, lalu Gak Putkun mematahkan pedang bersama sarung pedang itu, kemudian pedang yang mencelat ke udara tadi jatuh kembali, semuanya itu hanya terjadi dalam beberapa detik saja. Sudah tentu lho Teknau, Liok Tai Yeu dan Gak Leng Sian sampai terkesima menyaksikan kejadian-kejadian itu. Habis itu, Gak Putkun lantas melompat maju ke depan Lengho Utiong, plak-plak-plak, beruntun-runtun ia persen beberapa kali tamparan pada muka murid itu sambil mementak gusar, binatang, apa-apaan perbuatanmu ini kepala Lengho Utiong terasa pusing dan badan sempoyongan, cepat ia berlutup dan berkata, Suhu, Sunio, murid memang, memang harus dihukum mati, dengan murka putkun membentak pula, selama setengah tahun ini dosa apa yang kau renungkan dan ilmu silat apa yang kau latih di sini murid tidak, tidak berlatih ilmu silat apa-apa, sahut Lengho Utiong. Jurus seranganmu kepada ibu gurumu barusan, kira bagaimana datangnya ilmu itu bentak pula Gak Putkun dengan bengis. Sama sekali murid tidak punya pikiran apa-apa, ketika terancam bahaya sekenanya murid lantas memainkan jurus tadi, sahut Lengho Utiong dengan takut. Ya, aku pun menduga tanpa pikir kau lantas mengeluarkan jurus demikian, makanya aku merasa gusar, ujar Gak Putkun sambil menghela nafas. Apakah kasadar sudah mengarah ke jalan yang sesat dan sukar melepaskan diri mohon, mohon suhu memberi petunjuk, sahut Lengho Utiong sambil menyembah. Sementara itu Gak Hu Jin sudah tenang kembali dari kejadian tadi. Dilihatnya Seng Suami telah menampar Lengho Utiong sehingga pipi pemuda itu merah bengkak, timbul seketika rasa kasih sayangnya. Cepat ia berkata, sudahlah, lekas kau bangun saja. Kunci persoalan ini memang kau belum tahu. Lalu ia berpaling pada Seng Suami, Suko, bakat anak Utiong teramat cerdas, Selama setengah tahun ini kita tidak mendampingi dia dan membiarkan dia berlatih sendiri dan nyatanya sudah lantas sesat ke jalan yang tidak benar, Putkun termangu-mangu, katanya kepada Lengho Utiong, bangunlah Lengho Utiong lantas merangkak bangun. Ia merasa heran dan bingung sebab apa guru dan ibu gurunya mengatakan latihannya tersesat ke jalan yang jahat. Coba kalian kemari tiba-tiba Putkun memanggil Tekno Bertiga. Berbareng Tekno, Taiyeu dan Lengsian mengiakan dan mendekati orang tua itu. Perlahan-lahan Putkun duduk di atas batu, lalu mulai berkata, Empat puluh tahun yang lalu, ilmu silat Loasanpei pernah terbagi menjadi dua golongan, yaitu antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, Lengho Utiong dan lain-lain sama heran. Pikir mereka, ilmu silat Loasanpei tetap ilmu silat Loasanpei, mengapa bisa terbagi menjadi dua golongan antara yang baik dan yang jahat? Mengapa selama ini belum pernah terdengar Suhu menceritakan soal ini Lengsian yang usilan segera bertanya, Ayah, yang kita latih adalah ilmu silat yang baik dan asli, bukan sudah tentu, sahup Putkun. Tapi golongan yang sesat itu justru mengaku pihak mereka adalah golongan yang baik dan tulen, pihak kita yang dituduh golongan yang sesat. Namun lama-kelamaan antara yang baik dan jahat dengan sendirinya tersisihkan, golongan yang sesat itu akhirnya buyar lenyap dengan sendirinya. Selama 40 tahun ini golongan mereka sudah tidak terdapat lagi di dunia ini, pantas selama ini aku belum pernah mendengar tentang hal ini, kata Lengsian. Ayah, jika golongan yang sesat itu sekarang sudah lenyap, maka kita pun tak perlu mengurusnya lagi, kau tahu apa om Leputkun. Apalah yang dikatakan golongan sesat itu juga bukan golongan jahat betul-betul, mereka tetap orang kita sendiri. Hanya saja titik pokok berlatih masing-masing pihak berbeda. Coba katakan, bagian mana yang pertama aku mengajarkan kepada kalian sembelari bertanya-sorot matanya menatap ke arah Lenghoutiong. Maka pemuda itu cepat menjawab, yang diajarkan lebih dulu adalah pengantar Kero mengatur napas, dimulai dengan berlatih lewekang lebih dulu, Benar, kata Kutkun. Titik pokok ilmu silat loasan pel terletak pada hal latihan lewekang, bila lewekang sudah jadi, maka lancarlah dalam cabang-cabang ilmu silat lainnya dan ini adalah care, tulen dari perguruan kita. Tapi di antara tokoh-tokoh angkatan tua perguruan kita Tadi dulu ada suatu golongan yang menganggap letak inti ilmu silat kita berada pada ilmu pedang, jika ilmu pedang sudah sempurna, biarpun lewekang kurang mendalam juga cukup untuk mengalahkan musuh. Dan disinilah perbedaan paham antara golongan yang benar dan yang sesat. Ayah, meskipun lewekang sangat penting, tapi ilmu pedang juga tidak boleh diabaikan bukan demikian tiba-tiba Lengsian menimberung. Jika hanya lewekang saja juga takkan memperlihatkan betapa hebat ilmu silat loasan pel kita bila tidak disertai dengan ilmu pedang yang lihai. Ya, sudah tentu kalau mungkin dua-duanya harus sempurna semuanya, hektometer, ucapanmu ini kalau kau katakan pada 40 tahun yang lalu, mungkin kepalamu bisa segera berpisah dengan tubuhmu, jengek gak putkun. Hah, hanya omong saja bisa mengakibatkan kepala berpisah dengan tubuh seru Lengsian sambil melelet lidahnya. Sungguh terlalu waktu aku masih muda, pertengkaran antara kedua golongan masih belum menentu, kata putkun. Jika berani mengucapkan kata-katamu tadi, bukan saja golongan yang mengutamakan lewekang yang membunuh kau, bahkan golongan yang mengutamakan ilmu pedang juga akan membunuh kau. Sebab diantaranya kedua aliran itu tidak dapat disejajarkan, kau anggap pedang juga penting, itu berarti meninggikan derajat golongan pro pedang, ini dipandang sebagai durhaka yang tak terampunkan, sebenarnya buat apa dipertengkarkan, asalkan kedua pihak bertanding, bukankah segala sesuatu menjadi jelas, ujar Lengsian. Putkun menghela nafas, lalu bercerita, pada waktu itu golongan pro lewekang kita berjumlah lebih sedikit, sebaliknya para paman guru dari golongan pro pedang berjumlah banyak. Ditambah lagi pelajaran ilmu pedang memang lebih cepat, bila sama-sama berlatih 10 tahun, tentu pihak pro pedang yang lebih unggul, kalau berlatih 20 tahun, masih tetap sama kuatnya, baru sesudah lebih dari 20 tahun, barulah latihan lewekang akan bertambah kuat, bila sudah 30 tahun, maka kemenangan pastilah di pihak kaum lewekang. Akan tetapi selama 20 tahun lebih itu sudah tentu kedua pihak akan terus bertengkar tak habis-habisnya, tapi akhirnya kaum pedang toh mengaku salah dan kalah bukan tanya Lengsian. Putkun menggeleng kepala tanpa bicara. Selang sejenak barulah membuka suara, mereka tetap kepala batu dan ngotot tak mau mengaku kalah. Walaupun mereka telah kalah habis-habisan ketika diadakan pertandingan menentukan di Giyokli Hang Sini, tapi mereka lebih suka membunuh diri seluruhnya, Lengho Utiong dan Gak Lengsian sama berseru kaget mendengar keterangan itu. Kata Lengsian, hanya pertandingan di antara sesama saudara seperguruan, apa artinya kalah atau menang, mengapa mesti menempuh jalan nekat begitu soalnya tidak begitu sederhana, ujar Putkun. Dahulu waktu perebutan Beng Cu, ketua serikat, dari Ngo Gakiam Pei, kalau bicara tentang jumlah jago dan tingginya kepandayan, meski Hoasan Pei kita yang menduduki tempat utama. Tapi karena bagian dalam golongan kita bertengkar sendiri, pertarungan di Giyokli Hang telah jatuh korban belasan tokoh-tokoh angkatan tua, maka kedudukan Beng Cu akhirnya kena direbut oleh Ko Sampai. Kalau dipikirkan pangkal tokoh kesalahan kita adalah karena pertengkaran di antara golongan sendiri itu. Bila teringat kepada bunuh-membunuh secara kejam di antara sesama saudara seperguruan dahulu, sungguh kasihan dan mengerikan, melihat air muka gurunya berkerut-kerut, mungkin teringat kepada kejadian-kejadian mengerikan di masa lampau, tanpa merasa lenghou tiong ikut ngeri. Perlahan-lahan Putkun membuka bajunya sehingga kelihatan dadanya. Mendadak lengsian menjerit, Aduh! Ayah, kau, kau, kiranya di dada Gak Putkun itu terdapat satu jalur panjang bekas luka yang dari atas ke bawah. Melihat bekas luka itu dapatlah dibayangkan betapa parah lukanya waktu itu, boleh jadi jiwanya hampir saja melayang. Sejak kecil lenghou tiong dan gak lengsian hidup bersama Gak Putkun, tapi baru sekarang mereka tahu di atas badan orang tua itu terdapat bekas luka parah itu. Sesudah menutup kembali bajunya, lalu Putkun berkata, Waktu pertarungan di atas giyok lihang dahulu, aku telah kena ditebas sekali oleh seorang susuk sehingga jatuh pingsan. Dia mengira aku sudah mati, maka tidak menambahi serangannya. Coba kalau pedangnya menyambar lagi, he he, tentu jiwaku sudah melayang. Kalau ayah tidak ada, tentu aku pun entah berada di mana, selaleng siang dengan tertawa. Putkun tersenyum. Tapi dengan kering ila lantas berkata pula, ceritaku ini adalah rahasia besar Hoasan P kita, siapapun dilarang membocorkan. Orang-orang golongan lain cuma mengetahui bahwa dalam sehari saja Hoasan P kita telah kehilangan belasan tokoh terkemuka, tapi tiada seorang pun yang tahu apa sebabnya. Seluk-beluk kejadian ini terpaksa ku ceritakan sekarang, sebab persoalannya sesungguhnya memang sangat penting. Jika anak Tiong meneruskan arah yang diambilnya sekarang, tidak sampai tiga tahun saja tentu dia akan lebih mengutamakan pedang daripada lukang, inilah terlalu berbahaya bagi kehancuran dirimu sendiri, bahkan jerih payah dengan pengorbanan para Ciam Pua Hoasan P kita juga akan hancur seluruhnya, Leng Hau Tiong sampai berkeringat dingin mendengarkan cerita itu, kembali ia mohon ampun akan kekurang mengertiannya itu. Tiong Ji, kira kau merebut pedangku dengan sarung pedang tadi dari mana kau mendapatkan ilamnya? Tiba-tiba Gak Hujin bertanya. Seketika itu yang murid pikirkan adalah menangkis serangan ibu guru yang mahaliai, sama sekali tak mengira bahwa, bahwa, ya, soalnya sekarang kau tentu sudah paham, ujar Gak Hujin. Walaupun jurusmu tadi sangat bagus, tapi begitu kebentur dengan lewekang suhumu yang maha tinggi, betapa bagus jurus seranganmu juga tak berguna lagi. Dahulu ketika pertandingan di atas Giyok Lihang ini, entah betapa hebat ilmu pedang pihak yang mengutamakan permainan pedang itu, tapi berkat Cihisinkeng yang telah diakinkan oleh kakek gurumu, belasan jago dari pihak pro pedang itu semuanya dikalahkan olehnya. Maka mulai sekarang hendak kalian camkan petua gurumu tadi. Inti ilmu silat kelolongan kita terletak pada lewekang, ilmu pedang hanya sebagai ikutan saja. Jika latihan lewekang gagal, betapapun tinggi ilmu pedangmu juga tiada gunanya, lenghou tiong, low tekno dan lain-lain sama membungkuk tubuh menerima petua itu. Lalu gak putkun bicara lagi, tiongji, mestinya hari ini aku akan mengajarkan pengantar Cihisinkeng padamu, habis itu akan membawa kau turun gunung untuk membunuh jahannam di antek, kong. Tapi urusan ini sekarang harus ditunda dahulu, selama dua bulan hendaknya kau mengulangi pelajaran lewekang yang pernah kuajarkan sebelumnya, buanglah segala ilmu pedang yang aneh-aneh dan menyesatkan itu, kemudian aku akan menguji kau lagi, ingin ku lihat ada kemajuan atau tidak, sampai di sini mendadak nadanya berubah bengis, tapi jika kau tetap tak mau insaf dan masih terus mengarah ke jalan yang sesat, maka, he he, janganlah kau menyesal bila mesti terima akibatnya, ya, murid pasti tidak berani lagi, sahut lenghou tiong. Dan kau, anak Sian dan Tai Yeu, watak kalian juga kurang sabar, apa yang ku katakan tadi kalian juga harus ingat baik-baik, demikian seru gak putkun pula. Liok Tai Yeu mengiakan dengan hormat, sebaliknya Leng Sian menjawab, meski aku dan Lak Suko berwatak tidak sabaran, tapi kami tidak secerdas Toa Suko, mana mampu menciptakan ilmu pedang apa segala hektometer, tidak mampu. Bukankah kau dan Tiong Ji pernah ingin menciptakan Tiong Leng Tiam Hoat segala jengek putkun? Muka lenghou tiong dan Leng Sian sama berubah merah. Cepat lenghou tiong minta ampun pula. Sedangkan Leng Sian berkata lagi, itu adalah kejadian yang sudah sangat lama, tatkala mana kami hanya main-main saja. Dari mana ayah mendapat tahu sebagai Cian Bun Jin, kalau gerak-gerik anak muridnya saja tidak tahu, lalu apa jadinya Hoa Sanpei kita dengus putkun? Melihat nada dan sikap sang guru itu sungguh-sungguh dan kering, kembali lenghou tiong terkesiap pula. Tentang ilmu silat kelolongan kita, asal sudah mencapai tingkatan sempurna, setiap gerakan ringan saja sudah cukup untuk merobohkan orang, kata putkun pula sambil berbangkit. Orang luar mengira Hoa Sanpei kita terkenal dengan ilmu pedang saja, sebenarnya pandangan demikian terlalu menilai rendah kita, habis berkata mendadak lengan baju kirinya mengebah sekali, di mana tenaganya tiba, sekonyong-konyong pedang yang tergantung di pinggang liok tai yeu meloncat keluar dari sarungnya. Ketika lengan baju kanan gak keputkun mengebah spula ke batang pedang itu, terdengarlah krek-krek beberapa kali, kontan pedang itu patah menjadi beberapa bagian. Keruan kejut lenghou tiong dan lain-lain tak terkatakan. Gak hujin yang siang malam berdampingan dengan seng suami juga tidak tahu tingkatan lewekang suaminya itu pernyata sudah sedemikian tingginya. Sungguh ia pun kagum luar biasa. Marilah berangkat kata putkun. Bersama istrinya segera mereka turun dari puncak itu diikuti oleh Lord Teknau dan lain-lain. Sambil memandangi kedua batang pedang yang sudah patah-patah itu, kejut dan girang pula hati lenghou tiong. Pikirnya, kiranya ilmu silat Loa Sanpei sendiri sedemikian lihainya, setiap jurus serangan yang dilontarkan suhu rasanya tiada seorang pun yang mampu menangkisnya. Ukiran-ukiran di dinding gua belakang itu mengatakan seluruh ilmu silat dari Ngo Gak Tiampai telah kena dipatahkan dan dihancurkan orang, namun nama kebesaran Ngo Gak Tiampai buktinya tetap harum sampai sekarang dan menjagoi dunia perselatan. Kiranya masing-masing golongan memiliki dasar hikang, luwekang, yang hebat sehingga orang lain tidaklah gampang hendak mengalahkannya. Teori ini sebenarnya mudah dimengerti, tapi aku sendirilah yang telah kebelinger. Sama-sama sejurus Yeu Hang Le Gi, tentu saja sangat berbeda dalam permainan Leng Sute dan Su Hu. Serangan Toya menurut ukiran dinding itu dapat mematahkan serangan jurus Yeu Hang Le Gi, tapi tidak mungkin dapat menangkis serangan Su Hu dalam jurus yang sama, setelah memecahkan soal ini, rasa kesalnya selama beberapa bulan ini seketika tersapu bersih. Walaupun tadi gurunya tidak jadi mengajarkan Cihi Sin Kang dan juga tidak menjodohkan Leng Sian kepadanya, namun sekarang Leng Ho U Tiang tidak merasa lesu lagi, sebaliknya kepercayaannya terhadap ilmu silat perguruan sendiri telah pulih kembali, semangat terbangkit seketika. Walaupun kedua pipi yang ditampar oleh gurunya tadi masih terasa sakit, tapi diam-diam ia merasa bersyukur sang guru keburu menyadarkan dia sehingga tidak sampai dia tersesat dan menjadi orang berdosa bagi perguruan sendiri. Segera ia membuang segala pikiran yang tidak-tidak dan duduk bersimpuh memusatkan pikiran. Petang besoknya Liok Tai Yeu mengantarkan daharan padanya, dia memberitahu bahwa pagi tadi sang guru dan ibu guru telah berangkat ke Siam Sai Utara. Leng Ho U Tiang rada heran. Ia tanya mengapa kedua orang tua itu ke sana? Dian Pekong telah pindah tempat dan berbuat kejahatan pula Dian An, tutur Tai Yeu. Maka taulah Leng Ho U Tiang. Ia pikir bila guru dan ibu gurunya sudah tampil ke muka, tentu Dian Pekong sukar lolos dari ajalnya. Tiba-tiba ia merasa sayang juga. Ia merasa Dian Pekong itu memang pantas binasa sesuai ganjaran atas kejahatannya, tapi ilmu silatnya sesungguhnya juga amat tinggi, sifatnya juga cukup jantan seperti apa yang telah dialaminya di Cui Sian Lo tempoh hari. Cuma sayang apa yang diperbuatnya selalu hal-hal yang jahat sehingga menjadi musuh bersama kaum persilatan. Dua hari selanjutnya Leng Ho U Tiang giat belajar lukang, dia telah menyumbat kembali lubang yang menembus ke gua belakang itu. Jangankan pergi melihat ukiran-ukiran dinding itu, bahkan berpikir saja tidak berani lagi. Petang hari itu, sesudah bersantap, dia duduk bersemadi untuk beberapa lamanya. Ketika dia akan tidur, tiba-tiba terdengar ada suara orang naik ke atas puncak itu. Dari suara tindakannya yang cepat gesit, terang ilmu silat pendatang itu sangat tinggi. Keruan ia terkejut. Ia tahu pendatang itu bukan orangnya sendiri, untuk maksud apa kedatangannya. Cepat ia siapkan pedang di pinggangnya. Dalam pada itu, pendatang itu sudah sampai di atas puncak dan sedang berseru, Leng Ho U Tiang, sahabat lama yang datang ini Leng Ho U Tiang terperanjat. Ternyata pendatang itu bukan lain adalah Ban Li Tok Heng Dian Pek Kong. Padahal guru dan ibu gurunya sedang pergi mencarinya, tapi sekarang dia malah datang ke Ho Asan. Segera Leng Ho U Tiang memapak keluar dan menjawab dengan tertawa, sungguh tidak nyana atas kunjungan Dian Heng ini Dian Pek Kong membawa sebuah pikulan. Dari kedua keranjang bambu pikulannya telah dikeluarkannya dua guci arak. Katanya dengan tertawa, kabarnya Leng Ho U Heng sedang meringkuk dalam penjara di puncak Ho Asan sini, tentu mulutmu sudah ketagihan, maka dari tiangan aku sengaja mengambilkan dua guci arak simpanan 130 tahun lamanya untuk dinikmati bersama Leng Ho U Heng. Leng Ho U Tiong coba mendekati, di bawah sinar bulan dapat dilihatnya di luar kedua guci itu memang ada kertas etiket di Sian Lo, yaitu nama sebuah restoran terbesar di kota Tiang An. Dari kertas etiket itu serta lak yang membungkus rapat mulut guci dapatlah diketahui memang barang simpanan lama sekali. Dasar kegemarannya memang minum arak, keruan ia bergirang, Katanya dengan tertawa, kau telah sengaja memikul seratus kati arak ini ke puncak Ho Asan sini, kebaikanmu ini benar-benar harus dipuji. Mari, mari, boleh segera kita minum arak. Ia berlari ke dalam gua dan mengambil dua buah mangkuk besar. Sementara itu di Anpet, Akong sudah membuka tutup guci sehingga terandus bau harum arak yang semerbak. Belum lagi arak itu masuk perutnya, baunya saja sudah memabukan. Segera di Anpet, Akong menuangkan semangkuk penuh, katanya, Coba kau mencicipi dulu, bagaimana rasanya tanpa menolak lagi. Segera Lengho Utiong menenggaknya sekaligus hingga habis, lalu serunya memuji, Eh, benar-benar arak bagus yang jarang ada bandingannya di dunia ini. Dengan tertawa di Anpet, Akong berkata, Menurut kaum ahli, katanya arak ternama hanya terdapat di Hunyang dan di Sionghin. Arak Hunyang tempatnya adalah di kota Tiang An dan yang nomor satu adalah buatan Tisian Lau. Maka di zaman ini arak dari restoran yang termasur itu hanya dua guci ini saja dan tidak lebih, Lengho Utiong menjadi haran. Masakah gudang Pisian Lau itu hanya bersisa dua guci ini saja tanyanya. Simpanan di gudang Pisian Lau sih sangat banyak, ada ratusan guci sedikitnya, Sahut Dian Pekong dengan tertawa. Tapi kupikir arak bagus ini kalau dapat dicicipi oleh setiap orang asal berduit, dari mana dapat menunjukkan kehebatan dan kehususan Lengho Utai Hiap dari Hoasan Pai. Maka dari itu segera kukerjakan, hanya sebentar saja guci-guci di gudang restoran itu sudah hancur berantakan dan terjadi banjir arak, Lengho Utiong terkejut dan geli, tanyanya cepat, Hi, jadi Dian Heng telah menghancurkan seluruh isi gudangnya ya, makanya di dunia sekarang ini hanya tinggal dua guci ini saja, dengan demikian barulah kelihatan oleh-oleh ini ada harganya bukan? Hahaha terima kasih, terima kasih kata Lengho Utiong sambil menuang semangkuk dan menenggaknya habis. Padahal Dian Heng telah sudi memikul kedua guci arak ini ke puncak Hoasan Sini, jerih payah ini saja sudah pantas untuk dihargai setinggi-tingginya. Jangankan yang dibawa ini adalah arak nomor satu di dunia, sekalipun cuma air tawar juga membuat Lengho Utiong sangat berterima kasih, bagus, laki-laki sejati, jantan tulen seru diangpek, akong sambil mengacungkan jari jempol. Mengapa Dian Heng memuji tanya Lengho Utiong? Kau tahu orang si Dian ini adalah maling cabul yang dapat berbuat kejahatan apapun juga, setiap orang Hoasan Pei semuanya ingin membunuh diriku juga. Tapi sekarang ku bawa arak untukmu dan Lengho Utiong telah minum tanpa curiga apakah arak ini berbisa atau tidak, maka aku bilang hanya laki-laki sejati yang berjiwa besar saja yang ada nilainya untuk minum arak nomor satu ini. Ah, Dian Heng terlalu memuji saja. Kita sudah dua kali bergeberak, aku sudah tahu perbuatan Dian Heng memang tidak senonoh, namun ku yakin perbuatan pengecut pastilah tidak sudi dilakukan oleh Dian Heng. Padahal ilmu silat Dian Heng jauh lebih tinggi daripadaku, bila benar-benar ingin mencabut nyawaku dapatlah dilakukan dengan mudah, buat apa mesti pakai racun apa segala ha-ha-ha, benar juga ucapanmu, seru Dian Pek Kong sambil terbahak. Tapi apakah kau mengetahui bahwa kedua guci arak ini tidak ku bawa langsung dari tiang-an, tapi lebih dulu aku telah mampir ke daerah Siam Sai untuk melakukan beberapa perkara, habis itu baru naik ke Hoasan Sini Lengho Utiong terkesiap, ia tidak mengerti apa arti ucapan Dian Pek Kong itu. Tapi setelah direnung sejenak segera ia paham duduknya perkara. Katanya, Oh, kiranya Dian Heng sengaja memikin beberapa perkara untuk memancing keberangkatan guru dan ibu guruku, lalu kau dengan bebas dapat datang kemari. Dian Heng sengaja menggunakan tipu pancingan ini, entah apa maksud tujuanmu boleh Lengho Utiong coba menerkanya, sahut Dian Pek Kong dengan tertawa. Baik, kata Lengho Utiong. Lalu ia menuang semangkuk arak pula dan menyambung, Dian Heng, kau adalah tamu, di gunung sunyi ini tidak ada sesuatu yang dapat kusuguhkan, biarlah ku pinjam arakmu ini untuk menyuguhkan kau semangkuk, terima kasih, sahut Dian Pek Kong. Lalu mereka bersama-sama menghabiskan semangkuk arak. Mereka sama tertawa, saling memperlihatkan mangkuk masing-masing yang sudah kosong. Setelah menaruh kembali mangkuknya, mendadak sebelah kaki Lengho Utiong melayang ke depan, kontan dua guci arak itu ditendang mencelat dan jatuh ke dalam jurang. Dian Pek Kong terkejut. Heh, sebab apakah Lengho Utiong menendang kedua guci arak itu jalan kita berbeda, pikiran kita berlainan, sahut Lengho Utiong. Dian Pek Kong, kejahatanmu sudah kelewat takaran, setiap orang perselatan siapa yang tidak ingin membinasakan kau. Lengho Utiong menghormati kau karena sifatmu yang tidak terlalu pengecut, makanya sudi minum tiga mangkuk arak bersama kau. Persahabatan kita sampai di sini juga sudah berakhir, jangankan cuma dua guci arak, biarpun segala benda mestika di dunia ini kau taruh di depanku juga tak dapat membeli persahabatanku kepadamu. Seret, mendadak ia lolos pedang dan berseru pula, Dian Pek Kong, biarlah sekarang aku belajar kenal pula dengan ilmu golokmu yang hebat itu, namun Dian Pek Kong tidak melolos goloknya, dia tersenyum sambil menggeleng, katanya, Lengho Heng, ilmu pedang hoasan pei kalian memang hebat, cuma usiamu masih muda, pelajaranmu belum sempurna. Jika kita mesti main senjata, betapapun kau bukan tandinganku, teringat kepada kejadian dahulu, Lengho Utiong sadar dirinya memang bukan tandingan maling cabul ini, kalau dahulu tidak menggunakan tipu akal mungkin jiwanya sudah melayang di tangannya. Segera ia mengangguk, katanya, ucapan Dian Heng memang betul. Dalam sepuluh tahun ini aku memang tidak mampu membinasakan Dian Heng, habis berkata, krek, ia kembalikan pedang ke dalam sarungnya. Hahaha, orang yang tahu gelagat adalah jantan sejati seru Dian Pek Kong. Lengho Utiong adalah kaum kerocos saja, dengan susah payah Dian Heng datang kemari, mungkin tujuanmu bukan hendak mengambil buah kepalaku ini. Tapi hendaklah maklum bahwa kita adalah lawan dan bukan kawan, apapun kehendak Dian Heng sama sekali takanku terima, belum lagi aku bicara sudah lebih dulu kau tolak, kata Dian Pek Kong dengan tertawa. Betul, sahut Lengho Utiong. Tak peduli apa kehendakmu pasti bertolak belakang seluruhnya. Aku memang bukan tandinganmu, terpaksa harus kabur saja. Selama tinggal habis berkata, segera ia berlari ke belakang tebing sana. Namun Dian Pek Kong terkenal dengan ginkang yang tinggi dan jarang ada bandingannya, oleh karena itulah selama ini dia dapat bergerak bebas meski sering digerebek oleh jago-jago persilatan dari berbagai aliran. Maka begitu Lengho Utiong memutar tubuh, gerakan Dian Pek Kong ternyata lebih cepat pula, tahu-tahu dia sudah mengadang di depannya. Meskipun Lengho Utiong beberapa kali putar haluan, tapi selalu dia kena dihalangi. Tidak dapat lari, terpaksa berkelahi, seru Lengho Utiong sambil lolos pedang. Marilah kita coba-coba lagi, Dian Heng, tapi aku pun akan berteriak minta bala bantuan, jika gurumu datang kemari, terpaksa akulah yang akan kabur, ujar Pek Kong dengan tertawa. Namun Gak Sian Sing dan Gak Hu Jin sekarang berada beberapa ratus li jauhnya, terang mereka tidak keburu datang menolong kau. Sedangkan para sutemu itu walau berjumlah banyak toh takkan berguna meski kau panggil ke sini, yang lelaki jiwanya akan melayang percuma, yang wanita, he he, malahan kebetulan bagiku, mendengar ucapan terakhir itu, Lengho Utiong terkesiap. Ia pikir apa yang dikatakan maling cabul itu memang betul, para sutenya terang bukan tandingan Dian Pek Kong, sebaliknya siow sumuainya yang cantik itu bila dilihat Dian Pek Kong tentu akan menjadi korban keganasannya pula. Dasarnya Lengho Utiong memang cerdik dan banyak tipu akalnya, segera ia mengambil keputusan, paling baik sekarang harus menpokrol saja untuk mengulur waktu, tak bisa menang dengan kekerasan, terpaksa harus mengalahkannya dengan akal. Asalkan diulur dan ditunda sampai guru dan ibu gurunya sudah pulang nanti tentu keadaan akan dapat diselamatkan. Maka katanya kemudian sambil langkat bahu, baiklah, memangnya berkelahi aku pun tak bisa memang, lari juga tak dapat, panggil bala bantuan juga gagal, ya, apa mau dikata lagi, Lengho Heng, kata Dian Pek Kong dengan tertawa, harap kau jangan salah sangka bahwa aku akan membuat susah padamu, padahal kedatanganku ini sangat berguna bagimu, aku percaya kelah kau tentu akan merasa terima kasih padaku, Dian Heng adalah maling cabul yang buruk nama, tak peduli urusan ini akan berfadah bagiku atau tidak, pendek kata aku takkan sudi menjadi begundalmu, sahut Lengho Utiong. Memang betul aku adalah maling cabul yang maha jahat, sebaliknya Lengho Heng adalah kesatria muda terpuji dari Hoa San Pai, sudah tentu kita tak bisa bergaul bersama, tapi kalau tahu begini kenapa dahulu dilakoni apa artinya, dahulu dilakoni tanya Lengho Utiong. Habis, ketika dicui siang lo dahulu kita malah minum bersama semeja dengan akrat sekali, hanya minum bersama saja apa artinya, dalam sejarah juga tidak kurang kaum pahlawan minum bersama musuh, misalnya Lopi dan Cio Cio di zaman Semkok, dan malahan di rumah pelacuran Kun Giok Ih kita juga pernah main perempuan bersama, demikian pengkong menambahkan. Cis, jenget Lengho Utiong, tatkala itu aku dalam keadaan terluka parah, mana bisa dikatakan main perempuan segala akan, tetapi di rumah pelacuran itulah Lengho Heng telah tidur satu ranjang bersama kedua nona yang cantik. Jelita itu, hati Lengho Utiong tergetar. Teriaknya, diain pengkong, hendaklah mulutmu dijaga bersih sedikit. Lengho Utiong selamanya menjaga harga diri, kedua nona itu lebih-lebih suci bersih. Jikakah sembarangan omong secara kotor lagi, terpaksa aku tidak sungkan-sungkan pula, apa gunanya kau tidak sungkan padaku sekarang? Jika kau ingin menjaga nama baik Hoa Sanpei, tatkala itu seharusnya kau berlaku sungkan dan menghormati kedua nona itu. Tapi mengapa secara terang-terangan di hadapan tokoh-tokoh Jin Xiapei dan Heng Sanpei kau tidur satu ranjang dan main gila dengan kedua nona itu? Hahaha keruan Lengho Utiong sangat gusar, kontan ia menghantam ke depan. Namun dengan tertawa diain pengkong telah mengelak. Katanya, apa yang terjadi itu tak mungkin disangka olahmu, bukti menjadi saksi. Kalau tempo hari tidak main gila terhadap mereka, mengapa sekarang mereka rindu padamu diam-diam Lengho Utiong pikir tiada gunanya bertengkar mulut dengan bajingan yang hina ini, kalau bicara terus bukan mustahil segala kata-kata kotor juga dapat diucapkan olehnya. Waktu dicui Sian Lo Tempo dulu dia telah tertipu, kejadian itu merupakan suatu penghinaan yang memalukan baginya, hanya dengan kejadian itulah baru dapat menyumat mulutnya. Maka mendadak ia tertawa malah dan berkata, Aha, ku kira ada keperluan apa diangheng datang ke sini, tak taunya adalah perintah gurumu Sini Koh Cilik Gilim yang mengirimkan dua guci arak padaku untuk membalas budiku karena aku telah mencarikan seorang murid baik baginya. Hahaha sekilas muka diangpekong berubah merah. Sahutnya kemudian, kedua guci arak itu adalah oleh-olehku sendiri. Hanya saja kedatanganku ke Koh San Sini memang benar ada hubungannya dengan Gilim Siau Suhau, kalau panggil Suhau ya Suhu saja, mengapa pakai Siau, Cilik, segala? Seorang laki-laki sejati sekali sudah omong harus pegang janji. Memangnya kau hendak menyangka? Gilim Sumuai adalah murid Hingsan Pei yang ternama, adalah beruntung sekali jika kau dapat mengangkat seorang guru seperti dia. Hahaha sekarang diangpekong yang murka, segera ia hendak mencabut ke golok, tapi dapatlah ia menahan perasaannya, katanya dengan dingin, Lenghou Heng, kepandaian silatmu kurang sempurna, tapi kepandaian mulutmu benar-benar lihai, yaa, menhantam tidak dapat menandingi Dian Heng, terpaksa mencari jalan melalui mulut, sahut Lenghou Tiong dengan tertawa. Aduh mulut aku terima mengaku kalah saja. Sekarang silakan Lenghou Heng ikut berangkat padaku, tidak, tidak mau. Biarpun aku dibunuh juga tidak mau, apakah kau tahu kemana aku hendak membawa kau? Tanya diangpekong. Tidak tahu sahut Lenghou Tiong. Pendek kata, apakah kau akan bawa aku naik ke langit atau masuk ke bumi, tetap aku tidak sudi ikut pergi, sesungguhnya aku hendak mengundang Lenghou Heng pergi menjumpai Gilim Siow Suhau, kata Dian Pekong akhirnya. Lenghou Tiong terkejut. Hei, kiranya Gilim Sumo Ai kembali jatuh ke dalam cengkeramanmu lagi serunya. Sungguh kurang ajar sekali kau, berani berlaku tidak senonoh kepada gurunya sendiri diangpekong menjadi gusar. Jawabnya, guruku ada orangnya tersendiri, bila ku terangkan tentu kau akan kaget setengah mati. Untuk selanjutnya hendaklah kau jangan mencampur adukan hal ini dengan Gilim Siow Suhau, sesudah sikapnya agak ramah, lalu katanya pula, sesungguhnya siang dan malam Gilim Siow Suhau senantiasa terkenang padamu. Aku telah anggapkah sebagai sahabat, sejak itu aku tidak berani bersikap kurang hormat sedikitpun padanya. Untuk ini bolahlah kau percaya padaku. Nah, marilah kita berangkat saja, tidak, tidak mau. Sekali tidak mau, tetap tidak mau sahut Lenghou Tiong. Dian Pekong tertawa dan tidak bersuara pula. Apa yang kau tertawakan tanya Lenghou Tiong. Ilmu silatmu lebih unggul, lalu kau hendak pakai kekerasan untuk menawan aku. Bukan sama sekali aku tiada punya rasa permusuhan kepadamu, sesungguhnya aku tidak ingin membuat susah padamu. Tapi jauh-jauh aku sudah datang kemari, mana boleh pulang dengan tangan hampa di An Pekong, dengan ilmu golokmu yang hebat itu memang tidak sukar untuk membunuh diriku. Tetapi Lenghou Tiong lebih suka mati daripada dihina, paling-paling jiwaku ini saja yang akan melayang, jika kau ingin menawan aku hidup-hidup, huh, jangan harap, untuk sejenak di An Pekong menatap tajam ke arah Lenghou Tiong. Dari kejadian-kejadian dahulu memang diketahuinya murid Hoa San Pei ini sangat gagah perwira, wataknya suka nekat dan tak gentar terhadap apapun juga. Jika dia benar-benar sudah nekat, untuk membunuhnya memang gampang, tapi hendak menawannya benar-benar sukar. Akhirnya di An Pekong berkata, Lenghou Heng, aku hanya diminta orang untuk mengundangka supaya menemui Gilim Siau Sutai, maksud lain tidak ada. Buat apa kau mesti nekat dan mengadu jiwa kalau sesuatu aku sudah tidak mau, jangankan kau, sekalipun guruku, ibu guru, engkau gak bengcu atau si kakek raja juga tak bisa memaksa aku. Pendek kata sekali aku tidak mau pergi, tetap aku tidak mau pergi, jika begini kukuh tekanmu, terpaksa aku berlaku kasar padamu, kata di An Pekong sambil melolos golok. Kau bermaksud menawan aku, itu sudah perbuatan yang kasar padaku. Biarlah hari ini puncak ini sebagai tempat istirahatku yang abadi, seru Lenghou Tiong dengan gusar. Seret, ia pun mengacungkan pedangnya sambil bersuit panjang.